Jelang perayaan tahun baru China pada 25 Januari 2020, sejumlah toko penjualan pernak-pernik khas Imlek di kawasan Cibadak, Astana Nyar, Kota Bandung, mulai ramai dikunjungi konsumen etnis Tionghoa maupun yang lainnya. Para pengunjung mulai berburu aksesoris Imlek. Jelang perayaan Imlek, sejumlah toko penjual pernak-pernik khas Imlek di kawasan Cibadak, Astana Nyar, Kota Bandung, mulai ramai dikunjungi oleh para pembeli. Beberapa toko mulai menawarkan berbagai jenis barang peralatan Imlek, mulai dari aksesoris hingga perlengkapan sembahyang. Harga yang ditawarkan pun cukup terjangkau. Mulai dari 5.000 rupiah hingga 200.000 rupiah. Penjual pernak-pernik Imlek Ita mengatakan tokonya mulai ramai dikunjungi sejak beberapa hari yang lalu. Menurutnya pernak-pernik yang banyak dicari para pembeli, seperti gambar tempel, ampau, lampion, serta pernak-pernik dengan logo tikus logam. Pedagang aksesoris Imlek mengaku penghasilannya naik cukup signifikan, bahkan besarannya mencapai hingga 75% dibandingkan tahun lalu. Hari ini dari kemarin-kemarin banyak yang nyari gambar, ampau, lampion. Konsumen aksesoris Imlek Sutrisno mengatakan, berbagai barang-barang yang dibelinya untuk jelang tahun baru Imlek, seperti kue, ampau, dan peralatan untuk sembahyang. Di beli paling ya kue ya, kue-kue, mudah 6 klok buat uang ya, terus ya untuk untuk buah, sembahyangan begitu. Sering beli di sini pak? Iya, iya. Kenapa pak? Sering beli di sini? Karena sentralnya ya, kalau untuk tempat-tempat ini kan tempat untuk, kayak semacam pasar yang khusus untuk barang-barang Cima. Ya, saya tinggal di Buang Batu, dan cukup lumayan dari sini sih, ada kira-kira 15 klok-an dari tempat ini. Ya, cuma kalau kita ada kebutuhan untuk sembahyang untuk apa, selalu beli-beli selalu ke pasar ini.